... Setibanya di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, polisi langsung meringkus sejumlah orang yang diduga terlibat peredaran narkoba. Beberapa di antaranya berupaya kabur dengan berlari ke atap rumah warga. Polisi juga masuk ke rumah-rumah dan menggeledah seisi rumah. Polisi lalu menyita barang bukti 1,6 kg sabu dan 5,7 kg ganja kering siap edar di salah satu rumah. Selain itu, polisi juga menemukan tiga pucuk senjata airsoft gun dan sejumlah senjata tajam. Total ada 34 orang yang ditangkap dan digiring ke Mapolres Metro Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Kami duga kuat bersembunyi di wilayah konfis bahari hasil dari kegiatan operasi penegakan ini. Di antaranya ada sabu, jumlah berat dan lain sebagainya sedang dalam menghitungan tim. Kemudian kami juga tim gabungkan menemukan ganja, kemudian menemukan senjata api rakitan berapa pucuk, kemudian dua puluhan lebih senjata tajam. Kampung Bahari dikenal sebagai kampung narkoba karena kerap terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di area ini. Selanjutnya, polisi akan terus menggelar patroli dan razia untuk memberantas narkoba di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainyus, melaporkan.